Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan antara Batu Licin dan Kota Baru saat ini kembali dibahas. Sebelumnya pembahasan jembatan penghubung kedua kabupaten ini dilaksanakan secara virtual oleh Kementerian PUPR Pusat bersama Bepeda Provinsi Kalimantan Selatan, juga Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru. Namun saat tim pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, Reni Ahiantini selaku Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, kembali melayangkan surat terkait permintaan dokumen data dukung paket pekerjaan proyek jembatan Pulau Laut Tanah Bumbu. Surat tersebut ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintah Kabupaten Kota Baru. Proyek Jembatan Pulau Laut Tanah Bumbu menjadi salah satu proyek yang difasilitasi Loan ADB dalam hal penyiapan final business case atau FBC dan juga dokumen lelang. Dengan adanya pembangunan jembatan ini, memiliki prospek yang luar biasa bagi pengembangan kedua daerah ini, berkaitan dengan adanya kawasan industri di Batu Licin, serta kawasan ekonomi khusus di daerah Mekar Putih Kota Baru. Sehingga jalan jembatan tersebut bakal menjadi lalu lintas para pekerja. Selain itu, masyarakat juga turut menikmati jalan tersebut, sehingga tidak perlu lagi menyeberang menggunakan kapal. Pembangunan Jembatan Pulau Laut Tanah Bumbu disebut-sebut sebagai jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Pulau Kalimantan dan Pulau Laut Kabupaten Kota Baru sepanjang 5.880 meter. Awal pembangunan jembatan ini mengumumkan saat Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menerima kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin yang didampingi Ketua DPRD Kalimantan Selatan, dan Ketua Bapadda Kabupaten Kota Baru Ansar Nur dan Ketua Bapadda Tanah Bumbu Mahyuni di Jakarta pada tahun 2015 lalu. Jembatan penghubung ini merupakan bagian dalam kerangka pengembangan kawasan strategis, khususnya pengembangan kawasan industri batu licin dan kawasan industri jorong di Kalimantan Selatan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal masyarakat di bagian selatan Pulau Kalimantan. Dalam rancangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, jembatan penghubung Pulau Kalimantan-Pulau Laut telah dianalisa dari aspek pengembangan kewilayahan, aspek aspirasi lokal daerah, aspek sistem jaringan, aspek teknis dan pembiayaan. Jembatan ini akan dibangun dengan kabel state bridge dan eksternal press trace box gear dan file slab, dengan estimasi biaya sekitar Rp3,6 triliun, dengan skema pembiayaan patungan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah Kabupaten Kota Baru, dan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Akses perbatasan dalam perspektif pembangunan Kalimantan Selatan, Basuki menjelaskan rencana pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan-Pulau Laut ini harus mengedepankan dua aspek penting. Pertama, kerangka pengembangan kawasan di bagian selatan Pulau Kalimantan, terutama di kawasan Batu Licin dan Kota Baru, serta kawasan lainnya di daratan selatan Kalimantan. Infrastruktur jembatan diharapkan tak hanya dapat menggerakkan ekonomi wilayah, namun juga dalam konteks Kota Baru sebagai hub transportasi di Indonesia bagian tengah dan timur ke arah Sulawesi dan ke pulauan timur. Aspek kedua, kelayakan jembatan berjenis panjang akan ditentukan oleh Komisi Keselamatan Jembatan Panjang dan terowongan di bawah tanggung jawab Kementerian PUPR. Komisi ini akan menilai kelayakan dan kelaikan desain jembatan saat perencanaan dan akhir pembangunan. Setelah itu, akan dikeluarkan sertifikasi penggunaan jalan oleh Kementerian PUPR. Suksesnya pembangunan ini akan mendorong konektivitas antar kawasan ekonomi khusus Maloy Batu Tatras Kalimantan di Kalimantan Timur, kawasan ekonomi khusus di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat, pengembangan kawasan industri ketapang dan kawasan industri landak di Kalimantan Barat, serta kawasan industri batu licin dan kawasan jorong di Kalimantan Selatan, maupun kawasan industri di Kalimantan Tengah. Dengan demikian, ibu kota baru Nusantara akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang besar. Hal itu sejalan oleh tujuan pemerintah sebagai lima ekonomi terkuat dunia.